Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini kita akan share pengalaman kita Permak Bak Penter High Grid Biru Malam ya Oke saksikan setelah jidah pariwara berikut ini Kami beralamatkan di depan lapangan Mbak Gelenan Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar ya Tepatnya depan lapangan Mbak Gelenan, Selatan Jalan Oke kawan Tahapan pertama seperti biasa ya Mbak yang sekiranya penyok Kedalam ya Kita keluarkan pelan-pelan dengan konsep seperti ini ya Kita ketuk ya Pake sarana kayu dan hammer Dan untuk bagian yang frame Mbak itu pake beton eser seperti itu ya Dibentuk melengkung Untuk bisa mensongkel bagian-bagian yang Posisinya Penyok ke dalam ya Seperti ini konsepnya Jadi kita kerjakan pelan-pelan Sembari kita rabah seperti ini ya Agar tujuannya Nanti tidak habis Dempol yang terlalu banyak ya Lapisan dempol tipis sekali Nah ini memang ada tambahan pengerjaan kita Kerinda bagian yang Mengelupas ya Agar cepat pengerjaan Nah sebetulnya pake amplas pun mampu Cuman kita pake gerinda agar lebih cepat Nah kita amplas kasar ya 220 gritnya Seperti ini sampai kusam semua bagian-bagian yang mau didempul Nah pastikan Cat lama itu kusam seperti ini ya Dikusam Sampai merata sembari membersihkan debu karat dan lain sebagainya Kita amplas seperti ini kawan Oke untuk pemirsa yang belum subscribe channel cat mobil setengah Silahkan klik subscribe sekarang juga ya Aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan notifikasi video kreatif kita di keesokan hari Dan ini masuk bahapan kita dempol Pake autolak 66 ya Kebetulan kita kalau untuk mobil autolak 66 Konsepnya seperti ini Ke atas ke bawah ya Dari atas ke bawah Menyamping Dan ini nanti finishingnya pake sidar ya Ini untuk menutup bagian-bagian yang terlalu dalam Nah ini nanti Kita pake sidar dan hasilnya seperti ini Insya Allah dengan konsep seperti ini Hasilnya tidak gelombang ya Mulus Dan ini adalah Masuk tahapan pengamplasan ya Pengamplasan bisa dilakukan keringan Ataupun basah ya Tinggal amplas yang Kategori yang kita gunakan itu apa Kalau amplas air ya pake air Kalau untuk grid itu pertama ya 240-280 Terus finishingnya pake 400 Dan ini tahapan kita Kita oploskan Epoxy sicken ya Ini per kilonya 110 ribu tanpa hardiner Nah ini meskipun Oplosan usia 1 hari 2 hari Tidak apa-apa Karena tidak ada hardiner Nah Sengaja kita tetesi cat hitam ya Agar Melakukan pendekatan Cat tujuan Yaitu biru malam Biru gelap ya Nah Ini kita tunggu kering 100% Sembari kita tutup Yang masih berpori ya Lobang kecil-kecil Seperti itu kita pelamir Dan Di amplas Selanjutnya kita siapkan Cat hitam Kawan ya Kita pake acro super Nah seperti ini Untuk rasio 1 banding 1 Atau 1 banding 2 Pake Spray F75 Jadi untuk dasaran Cat biru itu ya Agar mudah ratanya Tidak ada risiko Belang Kita dasari cat hitam Dulu kawan Seperti ini konsepnya Dan ini nanti Kita tunggu kering Ya Di amplas lagi Nah itulah konsep Terbaik Yang Kita tawarkan Ke pelanggan kita Agar Hasil mulus ya Nah ini Proses pengamplasannya Pake amplas air Nah untuk Gridnya 600 ya Atau 500 Dan ini cat autobrack Ya Oplosan Jadi Beli di toko Oplosannya Dark blue ya Biru painter Biru malam Seperti ini Nah Ini nanti Di oplos sama thinner 1 banding 1 Atau 1 banding 2 Kita pake Supaya F75 Kawan Oke Akan kita tunjukkan Proses pengerjaan ya Pake Supaya F75 Nah prosesnya Seperti ini ya Untuk jarak Stabilikan 30-35 ya Untuk awal Itu Pengkabutan dulu Terus Nanti Layer kedua Baru Target Kebel ya Merata Dan Sembari kita Tunggu kering Kita siapkan Clear Space secret ya Untuk takaran 1 banding 1 Dengan hadirnya Terus untuk penambahan thinner Itu bisa 1 banding 1 Banding 1 ya Nah Ini adalah proses Pengekliran Pake Space secret kawan Untuk hasil mentahnya Seperti itu Sebelum kering Dan ini nanti Akan kita tunggu kering ya Nah Ini sudah kering Dan ini nanti Masuk tahapan Pemolesan Nah Untuk Kiat-kiat Pemolesan Kita pake Kompon putih ya Untuk pemeliharaan Cat baru Atau clear baru Jadi Tidak Khawatir Clear Atau cat kita Tergerus Hanya untuk Menghilangkan Mulit jeruk Pada Hasil pengecatan Di media lebar Seperti itu Kawan ya Oke Sembari Pantau Video kita Lagi Poles ya Pak Penter ini Untuk Kawan-kawan Yang belum Subscribe Channel cat Mobil seringat Silahkan Klik subscribe Sekarang juga Aktifkan tombol Loceng Agar tidak Ketinggalan Video kreatif Kita di Keesokan hari Nah Ini kawan Hasilnya Sudah Lumayan ya Polis Diakala Dan Konsumen Siap Untuk Kita hubungi Dan itulah Kiat-kiat Kita Dalam Permah Kerusakan Khususnya Pada Mobil Semoga Menambah Wawasan Baik Anda Sebagai Pemirsa Konsumen Ataupun Rekan-rekan Yang Mulai Baru Merintis Usaha Di bidang Pengecatan Oke Salam Sukses Untuk Semuanya Bersama Kita Bisa Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Insyaallah Dengan Senang hati Kami Akan Selalu Merespon Pemirsa 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 Sub indo by broth3rmax